Intro Wakil Asosiasi Perbenihan Indonesia mengapresiasi langkah badan karantina Kementerian Pertanian terkait pembimbingan teknis uji kesehatan benih. Pembelajaran mengenai kesehatan benih ini penting dalam skala internasional untuk meningkatkan volume ekspor. Karena penilaian benih ekspor diukur dari sisi kesehatannya yang terbebas dari hama penyakit. Untuk perusahaan-perusahaan kita yang sudah go internasional seperti ada panah merah, terus cap kapal terbang, pertiwi, yang lain-lain ini saya ngomong dalam konteks sayuran ya. Mereka sudah mengekspor ke beberapa negara seperti paria, tomat, cabai, semangka, melon. Mereka sudah secara kualitas memang kita. Kalau untuk pemain internasional kita sudah lah. Cuma kan ada dua, ada yang sudah biasa dengan yang belum. Nah yang belum ini dengan adanya BIMTEK ini, ini harus mulai. Ini bagus dari karantina, dari bawah Kementerian Pertanian men-support, men-support ini. Ini penting untuk kita, untuk daya saing kita. Benih yang bebas dari organisme pengganggu tanaman ini tentu memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh manusia. Oleh karenanya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Dar Muji, mendukung pengujian benih ini dalam aspek peningkatan konsumsi sayuran sehat di Jakarta. Bahwa konsumsi sayur di Jakarta cukup rendah, tapi semua sudah kita lakukan langkah-langkah. Seperti kami sekarang mengembangkan urban farming, hidroponik, semua. Itu membutuhkan benih-benih yang berkualitas bagaimana yang disampaikan kepada Bapak. Tadi ada juga saran dari Bapak Kepala Badan, saya kira satu hal yang sangat positif akan kita coba terapkan dalam rangka kita meningkatkan konsumsi sayur. Kita akan coba dulu pilot proyek ini di sekolah-sekolah dasar. Benih merupakan awal dari segala macam tanaman yang kita konsumsi. Jika benih sehat, otomatis kandungan manfaat sayur dan buah juga tumbuh maksimal. Akbar Prakoso TV Tani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!